Hai ya Selamat malam teman-teman dari komunitas pola hidup sehat ya kita sekarang sudah ada 72 w-a-grup pola hidup sehat 4 w-a-grup kanker 3 w-a-grup diabetes 1 w-a-grup tulang dan saraf dan juga empat w-a-grup kesemuan polistik kesemuan polistik Ibu Sinta yang menjadi admin utama di diabet ya dokter Mira ada paris menandar ada juga di sini Pak Sunyardi lalu di kanker sangat aktif sekali saya lihat ya Ibu Esther Margaretha Pak Pianto Alim dan juga Ibu Sylvie dan yang lain-lain ya banyak yang menanyakan mengenai w-a-grup sakit-sakit yang lain tapi memang membuka w-a-grup enggak gampang dalam hati saya terus terang tidak banyak waktu untuk bisa membuka w-a-grup yang dua arah ya akan siapun dan enggak sempat baca ini tapi tak lihat makanya kalau enggak ada teman-teman teman-teman admin yang memang berkompeten maka ya kita belum bukain ya kompeten jadi admin ada mentor-mentor yang siap jawab ya baru dibuka disementara ya dengan yang ada dulu ya oke nah sekarang malam hari ini kita akan bincang-bincang mengenai senci nggak tahu baca benernya gimana senci senci gitu ya yang pasti sejak saya mulai belajar olah nafas Wim Hof ya sudah mulai mengenal mengenal dan mati denger-denger ya denger-denger aja dan saya ini kan orangnya berangkat biasanya tuh berawal dari nggak percaya gitu ya berajar dari curiga karena emang bisa berangkat dari latar belakang kelompok agama ya dalam hal ini saya Kristen tapi karismatik yang memang cenderung yang namanya meditasi yoga itu maaf ya tapi yang setuju saya cenderung tidak setuju dari berangkat dari latar belakang itu makanya saya mau cerita sedikit ini ya jadi waktu WA Grup olah hidup sehat ini jalankan ya saya juga dikontak-kontak sama Pak Yohanes ya Pak ya ya terus saya blog begitu banyak cerita ya mohon maaf karena emang saya sibuk banget termasuk juga bukan hanya Pak Yohanes ya saya nggak tahu berapa ratus orang yang racin Jabri ya namanya tapi kalau ngajar tuh yang racin Jabri berarti malah murid yang serius gitu ya maka juga banyak juga anggota yang banyak bertanya tak block terutama yang bertanya itu di post video nggak dibuka videonya tapi nanya kalau mau tuh ya buka dulu videonya baru nanya itu pasti kena block jadi juga kalau sekarang ini temen-temen yang saya blog ini hadir ya kalau mau menyebunin saya mesti punya nomor WA baru lagi saya nggak bisa ya di blog dan teruslah emang ratusan yang saya blog karena sekali lagi saya sering sering sampaikan dalam perkenalan di WA Group bahwa saya punya pekerjaan ini 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 dan jangan Jabri kalau mau bertanya atau setiap hari ya pagi saya ada Zoom bisa bertanya sehingga waktu itu saya kumpulkan ya ya pada jam itu bahas itu mikir itu setelah itu ya nggak mikir lagi tapi kalau Jabri kan sepanjang hari kita mikirin itu terus gitu ya lalu kita jadi kekerjaan yang lain memang pekerjaan lainnya ada jadi saya mau cerita juga ke teman-teman bukan hanya teman-teman ini Pak Yohanes ini narasumber kita malam hari termasuk pernah saya blog mau maaf sekalian terus ya Tidik Puspa, Gafri lah, semuanya sembuhnya ya yang pakai metode sendiri teman-teman yang lain mulai banyak yang cerita sembuh-sembuh-sembuh-sembuh sampai cekat-teman di Surabaya terus akhirnya pas WA Group cerita itu saya mau WA Pak Yohanes minta narasumber kok muncul berarti selama ini memang kalau habis ngeblok orang gitu kan kita nggak tahu siapa yang kita blok apalagi kalau namanya belum di-save ya jadi begitu dari WA Group muncul wah ini cerita sekeluit ya teman-teman saya termasuk saya ceritakan dan termasuk saya rekam begini ya bahwa memang di dalam komunitas ya komunitas yang jumlahnya ribuan memang saya akan sering berkata bahwa saya terganggu kalau Jafri itu bukan hal yang ujen gitu ya ya banyak juga yang saya jawabin tapi kalau udah begitu semaya jadi malah kayak tiap berapa jam sekali Jafri udah langsung pasti jawabannya ikuti WA Group mohon nggak menjawab Jafri blok nah ini sekelumit cerita kenalan saya dengan Pak pertemuan saya dengan Pak Yohanes sempat di blok nah oke kita langsung aja terus terang biar Pak Yohanes sendiri yang memperkenalkan diri ya termasuk Rensini kan juga banyak disebut-sebut banyak orang istilahnya termasuk ada yang ngaku-ngaku ya walaupun sebenarnya bukan ngaku-ngaku ya emang ya pernah tajar gitu kan tapi kalau yang saya sempat dapat informasi dari Pak Yohanes kan Pak Yohanes relawan disana cukup belasan tahun nah selebihnya silahkan aja langsung Pak Yohanes waktunya silahkan terima kasih selamat malam para sahabat pola hidup sehat yang saya cintai juga Pak Jarod yang mungkin dicintai banyak orang ya jadi saya sangat salut dengan Pak Jarod dengan pengajarannya yang demikian baik ya cuman saya termasuk yang setia jadi saya hampir tiap pagi ikut anu pola nafas bersama Pak Jarod ya cuman saya lihat disini pengajaran cengci yang dibicarakan dengan yang dibicarakan dengan banyak orang itu kebanyakan nggak klop gitu loh sama yang cengci yang aslinya jadi pertama saya kenalkan ya kenapa saya memberanikan diri saya mewakili yayasan cengci Indonesia ceritanya gini jadi yayasan cengci Indonesia itu yang membawa masuk di Indonesia itu adalah warga besar Utomo warga Utomo ini merasa berhutang budi dengan yayasan cengci yang berada di China karena salah satu dari anggota mereka itu sakit berat jadi pada waktu tahun 92 itu Pak Satrio Utomo itu satu sakit berat yang dideteksi di ginjalnya tahu-tahu ginjalnya hilang satu jadi setelah berobat di Singapura itu adalah penyakit yang langka jadi kejadian kedua di dunia ceritanya seperti itu sehingga mereka berobat mereka di ponis hidupnya maksimal lima tahun Pak Satrio Utomo tapi setelah mereka mereka akan mencari obat anu berobat alternatif akhirnya pada waktu itu orang tua mereka masih hidup membawa mereka ke China jadi mereka langsung ke tempatnya Profesor Doktor Dokter Lisiobo mereka belajar ilmu cengci ini dan kenyataannya Pak Satrio Utomo itu kira-kira baru meninggal satu bulan yang lalu jadi setelah di ponis tiga lima tahun hidupnya tiga lima tahun mereka bisa hidup sampai 30 tahun kemudian setelah Pak Satrio Utomo sembuh jadi mereka orang tua Pak Utomo tadi itu meninggalkan pesan ini ilmu yang baik kalau bisa dibawa masuk ke Indonesia sehingga mereka mengundang Pak Anus mengundang Profesor Lisiobo kalau nggak salah tahun 97 pertama dan kedua tahun 2004 sekalian 2004 Yayasan Cenci Indonesia dibentuk secara resmi terdaftar di lembaran negara jadi Yayasan Cenci Indonesia itu berada di bawah Yayasan Cenci yang ada di China Yayasan Cenci di China itu diakui pemerintah China itu tahun 1969 itu adalah Yayasan yang diakui negara sebagai warisan pusaka negara itu singkat jalan ceritanya ya jadi setelah 2004 itu terbentuk di Jakarta masuk di Surabaya itu kurang lebih 2005 kenapa saya memberanikan diri mewakili Cenci Indonesia karena keluarga Utomo yang di Surabaya itu sangat kental dengan saya ya jadi yang pertama itu Bu Indriati itu adalah tokoh yang itu keluarga Utomo yang paling besar itu adalah penggerak Cenci di Surabaya kebetulan waktu pengajaran di Surabaya saya di Indonesia angkatan ke-6 jadi saya ikut itu kalau lihat di sertifikat saya ini ini saya punya sertifikat ini tahun 2005 jadi saya mengikuti itu bulan April 2005 angkatan ke-6 kalau nggak salah sekarang sudah angkatan ke-300 berapa saya sebetulnya asalnya bukan voluntor yang resmi ya karena Pak Priyo Utomo sama Darmoyo Utomo itu karena di Jawa Timur itu wilayah mereka mereka yang berasal dari Propolingo sehingga pengajaran di Jawa Timur itu tidak diserahkan ke lain orang jadi diajar sendiri sama Pak Priyo Utomo sama Pak Darmoyo Utomo mendampingi asisten yang dikirim langsung dari Profesor Dr. Lisiobo jadi saat itu yang dikirim itu Mr. Josisi ya Mr. Josisi ini dikirimkan untuk langsung mengajarkan awal-awal pengajarannya di Indonesia itu singkat jalan ceritanya ya kenapa saya mengikuti jenji ini sampai sekarang saya fanatik ya karena saya merasa diselamatkan jadi saya waktu itu menderita laser yang akut jadi saya menderita itu kurang lebih 8-10 tahun saya berobat di dokter yang terkenal di Surabaya jadi dokter waktu itu Dr. Sidarta adalah Kepala Rumah Sakit RKC Surabaya setelah saya berobat 8 tahun saya waktu itu laser akut ya 1.850 SGOD sama SGBT-nya 1.650 saya pengen hidup jadi waktu itu kita kebiasaan orang Katolik ya pada waktu letret pada waktu 2005 anak saya yang kecil itu kan di letret itu ada sharing antara keinginan orang tua sama anak-anak ya anak saya bilang saya belum mampu saya ingin didampingi orang tua saya saya terus terang saat itu saya takut mati jadi saya itu membawa sakit liver itu hampir 8-10 tahun jadi saya kalau kencing itu seperti khasnya orang lever kencingnya bau amis merah dan kalau saya naik tangga dulu 8 tangga aja nggak mampu saya terenggangga sekali saya tergugah untuk mengikut anu cari alternatif saat itu saya kan kerja saya sebagai kontraktor saya ada hubungan dengan keluarga Utomo ini saya kebetulan mewakili saya adalah agen dari ADH Group waktu itu mulai masuknya bajaringan itu saya mengagendi mereka sehingga saya hubungan dengan keluarga Utomo sangat dekat jadi mulai markas cenji yang di pasar besar itu renovasi saya kerjain habis itu dipenghelah sampai sekarang ada tempat markas itu di Citralen kebetulan tempat cenji itu saya yang ngerjakan saya mempersiapkan semua itu singkat ceritanya ya dan saya waktu di Surabaya saya sebetulnya itu pengantar dulu jadi dimana-mana kalau Pak Darmoyo datang selalu ngebel Pak saya datang mengadakan pengajaran di Malang saya juga ikut ke Malang ngantar jadi saya dimanapun cenji saya ikut jadi kalau orang lain ikut pengajaran cuma 14 hari saya ikut 14 hari berkali-kali dan terakhir Pak Darmoyo mengajar yang terakhir karena sendiri saya mendampingi dan seringkali yang setiap kali kelas saya juga punya murid saya ikutkan jadi saya ikutkan di kelas dimanapun saya mendampingi mereka sampai mereka istilahnya dunkuannya itu jadi istilahnya mereka lulus saya dampingi saya juga setia kalau mereka kamu ikut saya dampingi sampai selesai itu janji saya kepada anu pengikut saya waktu itu ini singkat cerita mengenai cenji ya dari arah dari mulai dari Cina lalu masuk di Indonesia 2004 oleh keluarga Utomo masuk di Surabaya 2005 juga melalui keluarga Utomo semua ini resmi terdaftar di lembaran negara jadi yayasannya di cenji Indonesia yang dengan logonya seperti ini ini resmi dari yayasan cenji yang sekarang ini repotnya setelah Liz Yobo meninggal banyak yang mengaku cenji-cenji-cenji jadi saya lihat itu itu F1, F2 kalau saya bilang F3 ya jadi itu muridnya murid membuka pengajaran buka pengajaran, buka pengajaran saya lihat kok makin lama makin jauh jadi yang dulu disyaratkan 64 jam ya 64 jam saya pembicaraan saya dengan Pak Priyo Utomo sama Pak Darmoyo kita mengajarkan tetap 60 jam untuk siarat kita dukungan ya tapi sekarang ada yang dibersingkat 5 hari bisa, 10 hari bisa ini nanti saya akan cerita kenapa harus demikian ini saya mulai masuk di mengenai cenji ya jadi masalah cenji itu sebetulnya sangat berbeda dengan maaf ya yang diajarkan Pak Jarot semua pengajaran itu bagus ya dan cuman arahnya masing-masing berbeda jadi yang dijenci ini sebetulnya bukan olah nafas jadi yang dinamakan cenji itu adalah menyatukan meridian di depan sama du jadi yang ini yang unsur air sama unsur panas yang di belakang jadi itu menyatukan meridian brand dan du ini istilahnya tenaga jadi energi jadi waktu kita diajarkan seringkali jadi saya seringkali mendengarkan Mr. Josisi ya energi yang kita bawa itu adalah energi dari orang tua kita pada waktu sel sperma dan sel seluruh bertemu sekalian dibawakan ke ibu itu kita dibawa energi asal jadi menurut mereka energi ini kita bawa sampai umur 16 sampai umur 25 lama-kelamaan energi itu akan habis jadi kita butuh menghimpun lagi energi itu menghimpun energi kembali jadi kita akan menyatukan meridian meridian sama du jadi itu kurang lebih kalau saya buka di ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tetap terima kasih coffee ok thank you arean meridian nanti-nanti belum tampil Pak belum tampil dan share screennya oke ya sudah bukan-bukan ini Pak sudah saya siapkan kok hilang Pak masih yang tadi masih yang Zoom ya mungkin di stop share screen baru dipilih PowerPoint oke nah ini sudah jadi kita menyatukan energi run dan do ini tapi masih kecil-kecil gambarnya Pak belum digedein per file-nya ini kan munculnya masih jajar-jajar semuanya ini sudah Pak masih cek berupa file yang jajar-jajar semua Pak jadi file-nya nggak nggak gede nggak ke Zoom nggak ke nggak mungkin perlu di klik di klik dua kali biar jadi besar maaf Pak ini sudah Pak belum Pak ini karena Bapak bukan di PowerPoint ya kalau di file tapi kalau di klik dua kali kalau di klik dua kali gede nggak Pak? di tempat saya besar Pak kalau gitu coba stop dulu Kak ini masih ke yang tadi kalau bisa stop share screen ah oke udah ya 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 ini prinsipnya menyamakan ini jadi anu meridian run sama do yang di belakang nah kita menghimpun energi itu melalui anu jadi prinsipnya gini prinsipnya kita sebagai biasanya ajaran China nafas tarik dengan nafas buang nafas buang itu adalah energi jadi kalau Bapak Ibu itu pernah mengikuti bela diri ya dimana-mana bela diri kalau mukul itu nggak mungkin kita dengan tarik nafas jadi kita mukul itu adalah buang nafas jadi buang nafas itu adalah tenaga jadi tenaga itu kita himpun jadi tenaga buang nafas itu tenaga yang makhimal jadi ini bedanya antara olah nafas yang dengan pada umumnya dengan olah nafas yang diajarkan cenci cenci ini adalah menghimpun energi jadi kita menebus meridian run dan do tadi itu melalui titik-titik akupuntur jadi kita ada beberapa meridian yang akan kita lalui untuk sirkulasi dari gerin ke do tadi jadi kita melalui tiga meridian utama ya jadi meridian anu meridian tengah meridian bawah yang letaknya di bawah pusar sama nanti meridian atas itu terletaknya diubun-ubun jadi pada prinsipnya di sini ini nanti saya terangkan mulai awal ya ini sudah tampil Pak ya gambar saya berikutnya sudah tampil Pak jejer-jejer semua, nggak gede, nggak muncul besar kalau nggak, kalau nanti muncul bisa di next aja jadi saya jejer sama Bapak jadi Bapak share screen terus tapi file demi file aja supaya nggak, oke stop sekarang file-nya hilang lagi Pak pencet stop, nah ini dia, oke bukan yang ini Pak, yang ada titik-titik anu kalau Bapak next, Bapak cek klik next atau sebelahnya supaya geser ke gambar berikutnya sebentar, aduh hilang lagi nih Pak terima kasih terima kasih terima kasih ini Pak, muncul ya belum di-share belum-belum ke-share dari file komputer ya, ini oke share screen sekarang gambarnya kecil-kecil tinggal digedein ya di pilih gambar yang itu, nah oke gede ya ya ini jadi prinsipnya seperti ini jadi kita ngimpun energi dia akan berputar itu sifatnya ini janji sirkulasi ya jadi kita mengimpun energi itu mulai dari cung tang jen larinya ke siat tang jen lari ke hu ing dan terakhir itu di pahu ini jadi istilahnya ini bukan olah nafas tapi ini mengimpun energi kalau di jenji jadi pertama kita nafas jadi kenapa di jenji tidak bisa dihitung seperti yang diajarkan di Wim Hof atau di Anu donkabatsing karena tiap orang itu berbeda jadi masalah jenji itu mereka mengajarkan pertama orang hidup itu normal nafas itu 16 kali 16 sampai 20 nafas per menit ini dia akan dengan sendirinya dia kalau nafasnya berpindah dari cung tang jen ke siang tang jen jadi kalau Pak Jarut mengajarkan itu nafas dada ke nafas perut nanti otomatis orang itu nafasnya itu jadi 9 sampai 16 16 nafas per menit jadi istilahnya itu Anu dia akan berjalan dengan sendirinya nah ini yang kita Anu di jenji seperti itu jadi yang kita impun itu energi jadi kita pertama-tama yang saya paling sulit mengajarkan ke yang orang belajar di jenji pertama itu adalah pelajaran yang tahap pertama jadi tahap pertama itu biasanya para peserta kesulitan untuk menerjemahkan bagaimana energi yang kita impun ini kita masukkan ke ulu hati jadi pertama itu kita ajarkan biasanya konsentrasi di ulu hati atau bayangkan jadi seakan-akan nafas buang yang buang melalui hidung itu dimasukkan ke ulu hati jadi letaknya kurang lebih di tulang yang ada di tengah-tengah di ulu hati jadi istilahnya kita berlatih jenji adalah menghimpun energi jadi pertama kita menghimpun energi ini saya bukan ngasih pengajaran ya kalau pengajaran nanti urusannya Pak Jarod saya cuma mengenalkan jenji jadi inilah jenji yang yang diajarkan jenji seperti ini jadi jenji itu menghimpun energi jadi energi pertama kita kita himpun kita masukkan di ulu hati dan seperti sensasi-sensasi yang biasanya Pak Jarod itu kanu sensasi rasakan di sana rasakan di sini ini kalau di jenji itu tidak tidak dibenarkan untuk intervensi jadi sensasi itu tiap orang berbeda jadi tiap tiap orang itu tergantung dengan kondisinya masing-masing jadi ada yang merasa kesemutan ada yang merasa mukanya ngapal ada yang terasa ada curu katanya Pak Jarod itu adalah kita bukan balonisasi ya tapi itu adalah kita betul-betul merasakan jadi kita mengalami ini istimewanya jenji saya kebetulan seperti Pak Jarod ya saya seneng belajar macam-macam jadi saya juga belajar meditasi kristiani saya juga ikut meditasi katolik saya juga ikut longfitologi saya pernah ikut doa Yesus yang anu romo romo yohanes yang ditumpang ini ini bedanya jadi kalau dengan pengajaran lain-lain jenji ini betul-betul kita merasakan jadi dengan kita menghimpun energi di hulu hati jadi pertama kita bayangkan energi yang kita himpun tadi jadi kalau biasa yang bela diri itu merasakan buang nafas itu adalah tenaga yang paling paling besar energi yang berdapat kita himpun jadi energi itu kita himpun ke dalam hulu hati ini biasanya berjalan sekitar 2 sampai 4 hari ya jadi kalau di pengajaran itu adalah tahap pertama tahap pertama kita masukkan energi di hulu hati setelah di hulu hati ini biasanya dada terasa penuh ya terasa penuh atau biasanya panas atau ada bilang yang ampek gitu orang Jawa kalau itu sudah merasa demikian berarti tahap pertama kita lanjutkan ke tahap kedua jadi energi ini kita dorong dari Cung Tan Dien kita larikan ke Seatang Dien Cung Tan Dien itu kurang lebih letaknya 3 jari di bawah pusar jadi itu pusat ya jadi energi yang kita tarik tadi melalui hidung dibuang ke ulu hati dari ulu hati didorong ke bawah didorong ke pusat jadi itu Tung Dien bawah itu letaknya di di Cung Tan Dien ini letaknya di bawah pusar ini biasanya berjalan kurang lebih di sekitar 2 hari pelatihan dengan 4 jam per hari itu dengan 4 jam per hari biasanya ini di hari ke 4 sampai hari ke 6 itu mereka mengimpun energi di Cung Tan Dien setelah biasanya di perut itu terasa sesak terasa penuh kita lanjutkan ke tahap berikutnya kita nafas tidak perlu didorong dari ke ulu hati lagi jadi tadi yang nafas jadah itu biasanya menjadi nafas perut jadi seperti nafas yang dibicarakan orang itu nafas membran yang biasanya Pak Jarot Anu dengan tidur memperagakan itu biasanya perutnya kembung-kepis itu letaknya di 3 jari di bawah pusar kurang lebih seperti itu pernafasan berikutnya kita langsung konsentrasi nafas kita nafas kita itu energi kita kita pusatkan di Siat Yang Dien terus kita himpun terus itu nanti dia akan berjalan sendiri ke bawah jadi kalau di Tai Chi itu namanya empat-empet itu ini kita kembali ya kita bukan mencari sensasi tapi kita merasakan sensasi tiap orang berbeda biasanya di maaf ya antara kemaluan dengan dugu dengan anus itu di tengah-tengah itu biasanya mereka bisa kontraksi sendiri jadi merasa seperti bergerak-gerak nah ini istimewanya cinci seperti ini jadi di tengah itu pada waktu kita menembus meridian bawah itu kita akan merasakan seperti itu ini terus berlangsung sampai ke orang bilang boyok ya di pantat itu nanti kita merasa berat di sana terus kita terus kita impun jadi kita terus berlatih itu dengan kita masukkan energi di Siat Yang Dien itu sebagai pusat dari pusat pusat senternya kita bisa masukkan energi di sana itu terus nanti dia akan bergeser terus sampai di Punda di Siat Yang Dien itu kita akan ini kembali lagi kita bukan halunisasi lagi ya ini kita betul-betul merasakan jadi nanti di Punda ini akan kita merasa memikul berban yang berat gitu merasa anu itu terus kita terus energi ini kita latih terus itu terus nanti masuk ke leher ya ini paling berat itu di leher akhirnya di kepala ubun-ubun ya ini yang namanya dungkwan itu yang ini yang disalah ini saya kembali meluruskan ya seperti yang di diberitakan titipuspa sehat dalam 13 hari ada yang bilang 14 hari sehat itu ternyata tidak seperti itu jadi ajaran cengji tidak pernah mengajarkan seperti itu itu memang sensasi tiap orang berbeda ya tapi itu adalah awal jadi dungkwan itu adalah syarat untuk untuk meditasi cengji ini jadi yang dinamakan 13 hari tadi itu adalah dungkwan jadi kalau pengajaran awal menurut Profesor Lisiogu itu adalah 60 sampai 64 jam jadi pengalaman tapi tergantung tiap orang ya tiap orang itu berbeda jadi untuk menghimpun energi tadi dari mulai dari tandian tengah ke tandian bawah sampai tandian atas itu menurut survei yang mereka lakukan biasanya itu berjalan selama 60 jam kenapa dulu yang diajarkan pertama oleh Joe Sisi itu adalah 16 hari kalau karena 16 hari dulu waktu berlatih kita mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam jadi 4 jam per hari kali 14 itu 64 jam kurang lebih yang 4 jam itu tanya-jawab yang 60 jam itu kita berlatih itu pada awalnya habis itu kenapa ditekan bisa jadi 14 hari 14 hari karena jamnya ditambah berlatihnya jam 5 sampai jam 10 malam jadi 5 jam x 14 hari jadi 70 jam itu kurang lebih untuk menempuh menempuh dungkuan itu persyaratannya demikian pantas untuk pengajaran berikutnya ada yang diajukan 10 hari itu bukan dikikis jadi seperti Pak Darmoyo mengajarkan di Surabaya yang terakhir itu 10 hari karena ditambah jam pagi jadi biarannya kalau pagi misalnya jam 10 sampai jam 12 2 jam yang malam pelatihannya jam 6 sampai jam 10 4 jam jadi waktunya dipersingkat jadi waktu untuk ini tetap menurut survei yang lalu pelatihan awal itu adalah 60 jam tadi yang belum saya bicarakan lagi syaratnya karena kita ini menghimpun energi sehingga untuk peserta peserta cengji itu ada syaratnya jadi selama 14 hari kita itu ada pantangannya semua jadi selama 14 hari kita harus tidur cukup istirahat cukup minum air cukup kita tidak boleh hubungan suami istri jadi selama 14 hari sebelum kita dungkuan supaya energi kita betul-betul betul-betul terkonsentrasi untuk menyatukan meridian 12 meridian jadi yang 12 titik akupuntur ini titik yang utama di tandian tengah bawah sama utama jadi yang utama di atas ini pada waktu saya diajarkan mereka mengajarkan di atas ini adalah gubernurnya akupuntur jadi jenderalnya akupuntur jadi jenderalnya itu terletak di ubun-ubun di otak kita ini yang yang anu yang istimewa itu ajaibnya kita punya tubuh ini ajaib jadi di ajaran jenji maaf saya permisi lagi dengan Pak Jarot ya Pak Jarot punya bodhi scan bodhi scan yang merasakan dari ujung bawah mungkin pada waktu Pak Jarot ketemu saya di Surabaya pernah saya kritik juga itu jadi waktu bodhi scan ini di di ajaran jenji itu sama sekali tidak dibenarkan jadi sensasi itu tidak dicari jadi kalau dicari tiap orang itu berbeda jadi kita merasakan jadi sensasi itu akan akan datang sendirinya jadi bukan dicari dari ujung ujung kaki sampai ujung kepala itu itu sangat sangat kalau di ajaran jenji sangat tidak dibenarkan tidak tidak boleh ini anu ya juga ajaran di meditasi kristiani juga sama ya jadi kita tidak boleh membayangkan seperti Pak Jarot yang ajarkan anu ketenangan batin segala macam ini saya akan 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 terangkan berikutnya nanti ya itu ketenangan batin ketenangan merasa tentra merasa damai itu adalah buah roh kalau di aditasi kristiani ya itu akan datang sendiri kita merasakan jadi kita merasakan jadi bukan kita mengayal mengharapkan ini tapi itu kita akan merasakan sendiri ketenangan batin itu itu di ajaran jenji seperti itu juga masalah body scan jadi itu dimana titik-titik kita yang kurang sempurna itu kita akan merasakan jadi sekarang energi kita yang kita sudah himpun masuk ke otak otak ini adalah jenderalnya aku puntur jadi otak akan memerintahkan sendiri energi yang kita himpun tadi akan turun ke tempat-tempat organ kita yang kurang sempurna jadi ada yang merasa kemarin saya mengajarkan kurina yang dari Balikpapan dia kanker di hidung ini hidungnya merasa disayat-sayat dia mimisen itu ya ini tiap orang berbeda jadi selama saya mengikuti itu ada orang yang berputar-putar ada yang miring ke kanan miring ke kiri ada sensasi ini banyak sekali macamnya di pengajaran di waktu joshisi masih berada di Indonesia itu dibukukan jadi ada pertanyaan itu ada 200 lebih sensasi sensasi yang timbul tiap orang berbeda jadi saya saya tadi cerita masalah empat-empat ya itu disana tidak dibenarkan mencari oh ini empat-empatnya dimana saya rasakan di di tengah di di titik akupuntur tersebut kita belum tentu merasakan juga masalah proses dongkuan ini tiap tiap individu itu berbeda ada yang merasa kepalanya plong ada yang merasa seperti damai disiram air ada yang macam-macam lah istilahnya mereka mengalami dongkuan itu macam-macam sensasinya dan saya mengajarkan bersama Pak Darmoyo kita tahu kita mengajarkan itu berhasil atau tidak jadi kita tidak mungkin meditasi empat jam per hari kalau kita tidak mencapai titik hening atau titik meditasi jadi ini maaf ini ini beda lagi dengan dengan ajarannya Pak Jarot jadi orang meditasi empat jam biasanya saya mengajarkan lima belas sepuluh menit atau sepuluh menit orang meditasi awal itu sudah mereka tersiksa sekali apalagi kita sudah meditasi satu jam itu tidak mungkin kalau mereka tidak mencapai titik meditasi jadi titik hening jadi mungkin Bapak Ibu yang pernah ikut ajarannya Antoni di Melo itu mungkin tahu ya jadi itu kalau di sana di silakan ini kita bukan mengosongan pikiran ya tapi itu adalah titik sadar yang terakhir jadi saya pernah ngomong di penemuannya Pak Gunggung itu adalah di titik teta ya titik teta itu adalah titik kesadaran yang terakhir jadi kita tetap sadar kita tetap sadar kita kalau konsentrasi meditasi tidak mungkin tertidur atau pikiran yang lain-lain jadi saya ajarkan saya ajarkan meditasi ini bukan mengosongkan pikiran jadi saya ajarkan sesuai dengan agama karena saya saya juga pernah ikut yang lain ya misalnya kalau orang-orang Kristen yang saya ajarkan untuk menghindari pelanturan ya jadi yang pertama itu musuh dari meditasi itu adalah pelanturan jadi orang itu kadang ngelamun ibu-ibu nanti masa apa anak-anak apa nah itu ada tekniknya untuk menghindari pelanturan jadi untuk menghindari pelanturan itu adalah kalau di meditasi kristiani itu adalah dengan membatin sesamping kita mengarahkan energi tadi ke siatangdien kita membatin kalau di meditasi kristiani itu adalah maranatha dari maranatha itu seirama dengan nafas kita jadi setelahnya Tuhan datanglah untuk sahabat yang katolik mungkin pernah tahu ajarannya Romo Yohanes dengan doa Yesus jadi kita membatin Yesus 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 untuk sahabat kita yang islam itu mungkin biasa dengan 33 butir itu itu kan ada kata suci nya mungkin dengan bisa Allah wakbar atau yang lainnya mungkin sahabat buddha itu bisa dengan amitabah itu ini yang saya ajarkan maaf ini sebetulnya di luar jenji kalau di jenji itu cuma suruh hitung seperti orang gerak jalan satu dua tiga empat lima jadi supaya kita nggak ngelamun kanan kiri ini ini yang anu tapi setelah saya pernah ikut di meditasi kristiani ini kok tepat jadi saya mengajarkan di sahabat-sahabat ini yang kita ini universal ya jadi kita pintas agama jadi saya menemukan kok yang paling tepat seperti itu jadi ini yang saya pelajari itu anehnya gini orang Kristen di Indonesia ada yang anti meditasi ya setahu saya saya ikut anu meditasi kristiani saya ikut juga doa malam tese segala itu sebetulnya di Eropa di Perancis Selatan itu pelakunya adalah Kristen ortodok Kristen Prosesan ortodok tapi yang masuk di Indonesia kebanyakan katolik yang universal nah setelah sampai di Indonesia kok biasanya orang Kristen menganggap meditasi adalah mengosongkan pikiran jadi selama saya ikut jenji selama 17 tahun sama sekali tidak pernah ada orang itu yang kerasukan atau kemasukan setan atau gimana ya itu selama ini tidak pernah terjadi jadi maaf ya ini kalau saya menyuruh ke sana ya tapi istilah saya ini bukan mengosongkan pemikiran tapi kita menghimpun energi sampai di otak meditasi itu seperti itu dan ini setelah di atas itu adalah titik poin yang terakhir itu adalah di kening di kening ini adalah titik meditasi jadi titik akupuntur yang terakhir setelah di situ kita dengan dengan lidah ditekuk ke atas ini ajaran dari jenji itu adalah menghubungkan antara meridian do dan ren tadi jadi supaya tetap bersikulasi 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 ke seluruh tubuh nanti dari otak akan memerintahkan ke organ mana yang memerlukan tenaga dengan hawa murni ini istilahnya di buku Kasihan Tuning itu adalah hawa murni energi ini hawa murni yang menyembuhkan ini kurang lebih seperti itu jadi masalah tadi yang belum saya anu masalah pantangan tadi ya jadi pantangan itu kalau di kita itu pantangan itu untuk untuk mengimpun energi agar tersambung kenapa jenji itu tidak bisa dipotong jadi selama ini saya ikut jenji yang zaman angkatan yang pertama sama sama dengan long fitologi sama jadi kalau kita absen satu dua hari itu berarti kita gagal karena kita menghimpun energi ini nggak bisa nggak bisa sepotong sepotong jadi empat belas hari sampai dongkuan itu adalah satu paket jadi itu adalah awal-awal dari ini setelah kita dongkuan berikutnya kita untuk menjaga agar sirkulasi berjalan terus itu sesuai dengan kebutuhan kita ya ada yang empat jam per hari ada yang lima jam ada yang cuman satu jam istilahnya itu kita maintenance untuk energi yang sudah tersambung tadi sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan jadi sensasi yang ada di body scan maaf ya body scannya Pak Jarod biasanya rasakan dari ujung kaki itu kalau di cengci itu kita mengalami jadi tiap orang itu berbeda jadi kita betul-betul merasakan jadi misalnya di organ mana ada saya kemarin ada ibu sahabat dari kelompok ini juga yang kanker payudara ya bekasnya di ini dia bilang waduh nyeri sekali seperti diiris-iris di tempat operasi ini kebanyakan mereka yang bekas operasi akan merasakan seperti itu jadi mungkin Bu Lina entah malam ini hadir atau enggak Bu Lina itu ada kanker di hidung itu sampai mimisen jadi kalau patian dia mimisen mimisen ada juga yang berputar-putar kepalanya berputar-putar itu dia akan berhenti dengan sendirinya jadi seperti tadi di tempat-tempat yang sakit itu kita latih terus sensasi itu akan hilang dengan sendirinya kalau kondisi kita membaik kalau kondisi kita membaik dia akan hilang dengan sendirinya dan ini pengalaman saya ya pengalaman saya saya pun beraksi ya saya tadi sudah cerita saya yang komorbid sudah level 8-10 tahun saya sembuh bukan 14 hari tapi saya berlatih saya rutin periksa darah selama satu tahun jadi setelah satu tahun saya kembali normal seperti orang sehat yang dulunya saya seperti orang pesakitan saya kembali jadi orang sehat hobi saya yang lama dulu naik gunung saya sampai tua gini saya sekarang seringkali bawa rombongan kemana-mana jadi seperti teman-teman ada yang pernah saya bawa ke Jepang itu saya mulai dari Osaka saya backpacker keliling sejepang jadi saya ke Kyoto saya sampai ke Hakuni kemana-mana saya dalam rata-rata 17 kg per hari ini saya yang asalnya 6 6 tangga saya nggak kuat saya sehat kembali dan saya percaya diri sekarang jadi kencing saya itu udah nggak bau seperti orang lever asalnya itu saya kembali menjadi orang sehat ini yang saya alami dan selama di pengajaran pada waktu meridian du dan rin ini anu pengintangin energi ini saya melihat banyak sekali keajaiban di sana jadi ada orang yang dari korsi roda nggak kuat setelah berlatih dia bisa berjalan berlari pada waktu itu ada dokter ada manajernya BRI yang dia pakai tongkat akhirnya tongkatnya dibuang di hari ke-10 itu sehat ada yang kanker otak yang di anu difonis sekian waktu hidupnya nyatanya hidup sampai sekarang termasuk iparnya dari utomo bersaudara ini adalah cirosis hati dia jalan merangkak sekarang menjadi orang sehat kembali ini yang saya lihat selama selama di pengajaran di Malang kita ngajakan pengajaran itu di rumah sakit atas permintaan dari seorang dokter ya jadi murid kita di sana itu para dokter semua malah di Tionghoa Iwan Malang itu jadi ini memang ajaib ya dengan seakan-akan olah nafas gitu aja kok bisa menyembuhkan juga semboyan anu dosisi yang ditinggalkan oleh Profesor Risiobo kita akan bertemu 100 tahun lagi jadi harapannya itu kita hidup itu berumur sampai 100 tahun ya ini saya juga kesaksian waktu di Malang karena hubungan saya dengan keluarga utomo sangat dekat ibu saya dan keluarga saya hampir semua mengikuti pengajaran ini dulu ibu saya sangat sering kerokan ya kalau masuk angin kerokan segala nah saat beliau mengikuti ini saya selalu nasihati mam kalau nggak enak badan silakan jenci sehingga ibu saya meninggal hampir 100 hari yang lalu usia 92 mereka nggak sakit jadi ini kesaksian jadi yang diharapkan di pengajaran pertama itu kita mengikuti aliran ini kalau bisa kita jangan kebanyakan kalau kita survei zaman sekarang 80-90% orang meninggal karena sakit nah kita sekarang ciptakan generasi baru kita meninggal karena tua jadi seperti Lisiobo sendiri mereka meninggal pada usia 102 pada posisi duduk jenci itu Dr. Lisiobo Anu Profesor Dr. Lisiobo jadi kemarin juga waktu Anu yang difonis Pak keluarga utomo jadi Pak Satrio Utomo ini yang dulu difonis usianya tinggal 5 tahun akhirnya hidup hidup 30 tahun kemudian di usia 78 mereka pun malemnya mereka masih makan-makan di luar mereka meninggalnya juga Anu bukan sakit itu yang dialami beberapa orang-orang jenci mungkin mungkin ini yang saya saya bisa terangkan masalah jenci tadi seperti kemarin yang ajaran ajaran John Kabat Singh yang nafas segitiga dikatakan titik puspa itu sembuh dengan nafas segitiga dengan nafas water breathing itu kalau di jenci itu sama sekali tidak ada ajaran untuk meradi jadi nafas yang dihitung ini di kita itu nafas normal nanti dia akan berjalan dengan sendirinya jadi tidak ada yang dihitung soalnya di satu kelas pengajaran itu berbeda-beda ada yang nafas normalnya itu misalnya 16 nafas per menit ada yang 20 per menit mereka jadinya nanti lambatnya juga 9 sampai 16 itu tidak ada yang sama ini yang di ajaran di ajaran jenci jadi saya kembali dari bawah ya jadi titik puspa itu sembuh 13 hari itu bukan 13 hari itu bebas dari kankernya tapi di pemeriksaan berikutnya di Singapura kankernya hilang tapi setelah 13 hari titik puspa itu berlatih terus 6 jam per hari sampai ke pemeriksaan berikutnya memang ada yang lumpuh jalan tapi tidak lumpuh jalan sembuh tapi itu adalah awal jadi begitu sensasi dungkuan itu ada awal dari pengajaran ini awal dari jenci ini mungkin itu adalah itu yang saya bisa menerangkan jadi seperti ajaran ketenangan batin itu 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 kalau saya ambil dari dari pengajaran yang lain itu adalah titik yang disini di jidat itu adalah titik meditasi kalau kita nonsin kalau kita meditasi dalam satu jam kita tidak mencapai titik ini jadi kalau kita mencapai titik meditasi kita meditasi satu jam itu terasa sebentar sekali jadi kalau kita meditasi seperti orang dibangunkan kita biasanya seperti orang bangun tidur itu itu kalau kita meditasi bersama yang kelompok yang sudah senior ya di jenci kita berlatih 4 sesi jadi 4 jam kali 4 jadi 50 menit kita kita meditasi 10 menit kita istirahat minum air putih dengan processing habis itu kita berlatih sampai 4 sesi nah saya tahunya bagaimana saya mengajar mereka berhasil kalau mereka selama mereka itu masih gelisah mereka masih banyak tingkah berarti itu belum sampai di titik meditasi tadi titik inti jadi seperti Pak Jarod anu diajarkan dengan gerak macam-macam itu berarti itu betul-betul olah nafas jadi bukan meditasi ya kalau meditasi itu betul-betul di titik hening kita diem kita merasakan ketenangan disana nanti kita akan merasakan keheningan dengan kedamaian yang dikatakan damai sejahtera segala macam itu kita bukan bukan anu ya bukan sensasi ya kita betul-betul merasakan itu itu kalau mereka anu pernah belajar meditasi ya itulah meditasi itulah titik-titik anu yang orang bilang titik teta itu jadi kalau saya biasanya meditasi saya biasanya setia saya ikut Pak Jarod tapi saya bukan berarti ikut pengajarannya ya saya biasanya bersama jadi saya pagi itu saya kasih timer saya satu jam Pak Jarod mulai cerita dengan pendahuluan saya sudah janji dulu nanti Pak Jarod 20 menit selesai saya terus sehingga sampai timer saya satu jam selesai itu kalau saya meditasi seperti itu jadi kalau kita sudah biasa meditasi dimana dimanapun kita berada misalnya kita di pesawat kita misalnya di keramean kalau kita sudah mencapai titik ending biasanya dengan posisi tadi saya belum menyampaikan posisi ya posisinya duduk dengan pungguk tegap pandangan lurus ke depan mata terpejam itu yaitu kita disana akan mencapai titik meditasi tadi jadi ini jadi saya menerangkan ini adalah inilah jenji jadi saya bukan memberikan pengajaran ya kalau masalah pengajaran itu urusannya Pak Jarod ya kalau ini pengajaran jenji ini kan tidak mungkin diajarkan dengan waktu cuma satu jam jadi kita mengadakan pengajaran ini 60 jam jadi kita mencapai titik dihungkuan itu adalah sekian tapi sekarang dari ya jenji sendiri ada yang mengajarkan secara online jadi ini padahal kalau secara online ini kalau dari voluntar kita yang terdahulu itu bagaimana kita mendeteksi titik-titik meridian sampai dimana itu kita nggak bisa jadi tandanya kalau kita berlatih akan kita panas jadi kalau kita gerakkan di tangan orang ini biasanya rambutnya terasa berdiri ada magnetnya itu biasanya mereka yang berlatih jenji lama ini akan terlatih ya jadi para voluntar yang yang senior itu biasanya bisa membantu biasanya kalau di pundak sampai di leher itu biasanya paling sulit ya itu kalau anu voluntar seperti Josisi yang tangan kanannya anu itu mereka bisa membantu anu energinya mengalirkan ke atas jadi kita biasanya di atas gini aja kalau ini tangan saya agak bisa ya di anu di rambutnya orang ini saya gini kan rambutnya terasa berdiri jadi kalau di jari gini terasa ini terasa seperti ada magnetnya itu biasanya orang-orang yang berlatih energi itu biasanya tandanya seperti itu mungkin Pak Darut ini yang bisa masuk di tanya-jawab bisa di stop share screennya biar gambarnya hilang lalu kita masuk jawab oke ya jadi teman-teman saya akan membacakan pertanyaan nanti biar Pak Johannes yang menjawab jadi memang meditasi sama olah nafas itu beda makanya kalau Mim Hof itu bener-bener tidak ada tutup mata pakai bantal boleh duduk boleh memang betul-betul olah nafas sampai juga kalau saya belajar di John Kabat Sin itu tidak ada tuh gambar-gambar sirkulasi ditampilkan pun tidak jadi memang ini berbeda pelajaran kayak orang belajar matematika sama belajar accounting gitu ya jadi emang pelajaran yang berbeda jadi emang bisa sih dibandingkan bisa kayak di cari titik temunya juga bisa tapi emang sebenarnya pendekatannya beda jadi waktu belajar John Kabat Sin itu ya enggak enggak ada misalnya lidah di tekuk pun saya tanyakan gitu ah yang penting hatinya gitu karena emang John Kabat Sin seorang psikiatri jadi memang memang berbeda berbeda walaupun John Kabat Sin juga mengirim para dokternya untuk mengumpulkan berbagai ilmu meditasi kalau John Kabat Sin masih menggunakan istilah meditasi maka sebenarnya Mindful Based Stress Release sama Mindful Based Cognitive Therapy nah ketika Kognitive Therapy itu yang tadi kalau dalam saya itu ada citra diri mindset mengubah pola pikir karena emang yang diubah itu otaknya gitu ya jadi emang bukan meditasi kalau lain-lain jadi masih ada kalau Wim Hof udah jauh banget Wim Hof kan duduk boleh bantal boleh bersih bersih lah enggak apa-apa buka mata bahkan bisa diiringi dengan kesenap tarik nafas Wim Hof kakinya diangkat begitu ya jadi emang beda-beda bukan beda gaya ya beda dasar jadi biar gak kanan-kiri maka saya sekarang akan menjawab eh membacakan pertanyaan biar Pak Yohanes sampaikan dari sisi sensi ya nanti kalau pas Zoom dengan saya mau nanya saya soal interlequin soal hemoglobin karena emang kalau di Bim Hof itu yang dibahas begitu-begituan gitu ya jarang bahkan enggak bahas mengenai energi apa tipe akupunktur itu gak ada memang justru saya seperti saya sering bilang tapi tertarik banget sama Bim Hof ini gak ada kata meditasi gak ada titik pranaya jadi emang ini berbeda berbeda ilmu ya mungkin masih sama-sama kayak aritmatika sama aljabar itu masih satu kawasan ya tapi beda banget nah itu yang malah memang justru menariknya saya itu kan itu gitu ya tapi oke hari ini kita belajar sensi ya saya akan bacaan pertanyaan aja yang ada biar kita karena emang teman-teman datang pasti pengen bertanya ya masih ada waktu satu jam cukup panjang ya oke oke pak ini ada yang minta dipraktekkan pak cara tarik dan lepas nafasnya kemarin saya pernah ikut ya pak ya yang juga mengajarkan sensi ya tapi yang gak tahu resmi apa tidak kan tadi bilang aliran tuh banyak banget atau kan apa-apa mungkin bukan soal resmi apa tidak ya cabang-cabangnya dimana waktu tarik nafas lalu buangnya tuh seperti diarahkan ke ulu hati bener kayak ditelen lagi kayak masuk ke botol nah saya waktu peragain itu dimana waktu saya lepas nafas saya taruh ini sih kertas ya tapi kemarin saya peragain benang yang alus sekali saya taruh depan hidung saya pun gak bergerak jadi seolah-olah tapi kalau saya tutup hidung ya gak bisa karena memang sebenarnya lewat hidung tapi seolah-olah kayak ditelen kembali nah saya kemarin pernah menjelaskan olah nafas yang seperti itu tapi saya pengen dengar dari pak Yohanes secara teknisnya tarik lepasnya itu gimana pak masuk ke ulu hati itu gimana ini kalau di ajaran jenji itu tidak anu tarik secara halus seperti yang diutarakan pak Darot ya itu kita menafas biasa jadi tiap orang itu nafasnya gimana ya kita nafas biasa cuman kita hayati jadi kita tarik melalui hidung buangnya melalui hidung tapi pertama kita bayangkan kita konsentrasi itu di ulu hati jadi seakan-akan tenaga jadi tadi kan kita sepakat ya kalau nafas buang itu adalah energi jadi dibela diri Cina selalu pukul itu adalah dibuang nafas jadi kalau orang bilang kundo itu nafas itu adalah buang sekuat tenaga mungkin jadi di jenji sama jadi ada mereka yang istilahnya dipacu ya tapi biasanya dari dari anu dari instruktur itu tidak tidak menghiyakan cara seperti itu jadi dipacu supaya cepat jadi ditarik dibuang dipompa seperti itu itu tidak di anukan di sana jadi kalau bisa itu anu apa nafas yang normal seperti biasa jadi nafas tarik biasa melalui hidung buang melalui hidung tapi dihayati energi itu kita masukkan ke ulu hati jadi pertama kita membayangkan tapi lama-kelamaan kita akan mengalami merasakan jadi saya agak lebih pelan gitu Pak enggak tarik pelan-pelan buang pelan-pelan itu enggak? enggak sama sekali enggak nafasnya kalau di sini nafas yang normal jadi nafas normal Pak jadi seperti kita nafas normal yang anu jadi sebetulnya pengajaran ini sangat sederhana jadi nafas normal itu yang kita enggak sadar yang biasanya nafas buang itu melalui dada itu nanti kita impun jadi energi itu kita impun jadi ini biasanya yang sulit itu seperti ajarannya Pak Jarut mengajarkan dengan mudah ya tidur misalnya anu perut dikembangkan dikempiskan itu kita mengajarkan dijenji itu adalah suatu yang sulit jadi mulai membayangkan dari ulu hati ini didorong ke bawah jadi tiga jari di bawah pusar ini biasanya mereka kesulitan ini bagaimana ini dorong ini tapi kalau kita sudah merasakan nanti kita sudah mengalami kita akan merasakan ini betul-betul energi ini jadi secara teknik tidak ada teknik nafasnya secara khusus ya Pak? enggak ada, enggak ada Pak jadi makanya enggak bisa dihitung saya tadi ngomong dengan waterbroting buang berapa ini berapa itu karena tiap orang berbeda makanya memang bukan olah nafas ini olah meditasi iya meditasi ini meditasi Pak itu beda jadi kita betul-betul konsentrasi jadi disini betul-betul konsentrasi jadi kalau saya disini ini lebih maaf ya saya bilang lebih mendalam ya jadi kita melalui titik-titik akupuntur kita betul-betul merasakan juga kita merasakan keheningan itu bukan betul-betul kita merasakan tenang ini betul-betul meditasi yang dulu orang bisa meditasi 15 tahun atau 10 tahun diam di gua tanpa terus sikap apa-apa karena dia merasa di titik-titik hening tadi itu secara teknik jadi tidak ada tarik buang berapa atau cara nereknya gimana karena ini banyak pertanyaan minta diperagain gitu ya nggak ya iya jadi itu nafas biasa jadi kita duduk aja ya duduk mata biasa pandangan lurus ke depan mata terpejam tangan di atas anu tangan di atas ini seperti ini di atas paha kita nafas biasa kaki boleh gantung Pak kenapa? kaki-kaki terlapas kakinya di lantai harus napak ya jadi kursinya agak maju ke depan gitu duduknya ya udah duduk agak maju ke depan tidak senderan ngadep ke depan tangan terbuka di atas paha di atas lutut di atas lutut ya sama mata terpejam Pak mata terpejam udah habis itu nafas biasa aja udah nafas biasa oke saya baca lagi pertanyaan Pak tanya jika kita pernah dungkwan terus selama sekali tidak latihan apakah bisa dungkwan lagi atau ulangi dari awal lagi? otomatis ulangi dari awal karena kembali anu apa saya sendiri pernah aksen waktu pandemi saya mulai lagi jadi saya nembus lagi sampai merasa karena biasanya kalau mereka sudah sering berlatih kalau kita di titik meditasi kalau saya ya ini saya bilang meditasinya tiap orang berbeda muka saya seperti hapal seperti tebal gini tebal jadi kalau kita coba di titik ending muka tebal kadang ada ada Pak Jarut bilang ada curu-turun itu di sini kita merasa kebal sekali tapi peristiwa jungkwan itu biasanya satu kali ya peristiwa seakan-akan kepala ini dibuka biur itu adalah peristiwa dungkwan itu pada waktu energi itu menembus ke otak itu biasanya sensasi ini yang paling seru ya didapeti peserta jenji itu adalah di titik dungkwan padahal dari titik dungkwan itu turun ke sini nanti titik akhirnya itu di kening titik meditasi itu titik yang Pak Jarut bilang titik ini damai sejahtera itu di sini jadi kalau jangankan berhenti lama sekali dua hari aja harus ulang ya Pak ya harus ulang oke Pak Yones misalkan kita belajar sendiri dan ternyata salah mendorong energi jadi kan Pak dorong kebawah-kebawah nah sekarang kita kan katakan nggak terjadi nah apa ada efek jelek terhadap tubuh oh sama sekali nggak ada jadi selama ini banyak sekali makanya saya sekarang heran dengan pengajaran yang baru ya mungkin kalau saya di Jawa Timur nggak dikenal ya tapi di Jakarta kebetulan di Jakarta ini pengalaman dari warga Utomo mereka ini banyak relawan-relawan yang mendirikan perguruan sendiri sekarang nah ini beda dengan di Jawa Timur yang di Jawa Timur ini relawannya kebetulan di Jawa Timur karena asalnya Utomo bersaudara yang adakan pengajaran selalu Pak Priyo sama Pak Darmoyo saya selalu menampingi jadi Pak Priyo itu bekas Brigjen ya bekas Genderal Bintang 1 di AU ya itu sekarang sudah pensiun nah keluarga Utomo ini pengusaha semua jadi Pak Satrio yang baru meninggal kemarin di Anu Pabrik Anu Pabrik Penjalin ini ya Pabrik apa namanya jadi kebanyakan mereka pengusaha semua jadi kalau di Jakarta itu biasanya diserahkan voluntar-voluntar jadi sekarang ini yang termasuk saya yang kenal itu Pak Niko, Bu Ambar, Pak Budiman, Pak Sapa, Pak Iwan itu banyak sekali ya yang memberi pengajaran selama ini hanya Pak Satrio ya Pak Priyo sendiri sama Pak Darmoyo itu dari keluarga Utomo ini jarang dan salah satu dari keluarga Utomo sekarang ada yang mendalami TCM kayak Pak Michael itu ada satu tapi mereka tidak memberi pengajaran oke oke ini balik ke Sensi lagi nah oke ya ini mungkin saya kita jawab berdua nih ya Pak kalau meditasi Sensi apa boleh malamnya tidur olah nafas Wimpov kalau menurut saya ini kan Sensi sama Wimpov ini kayak beda makan buah sama makan nasi gitu ya jadi kalau misalnya Wimpov berarti setengah jamnya Wimpov itu tidak masuk dalam 14 eh 60 jamnya Sensi karena memang ini olah nafas sama meditasi jadi kayak orang Sensi lalu olahraga ya olahraganya tidak menambah dalam jumlah paket kalau ini pendapat dari saya ya kalau bolehnya mah boleh aja orang Sensi juga boleh jalan kaki, boleh main tennis, boleh olah nafas ya tapi olah nafas Wimpov ini bahkan tidak termasuk dalam kelompok meditasi buka mata, kaki gerak ya karena tujuannya berbeda kalau dari saya sih seperti itu ya oke ini Pak ada gimana taunya kalau kita sudah dungkwan? ya ini saya kembali lagi sensasi tadi kita akan merasakan jadi kita tidak mencari sensasi jadi tiap orang berbeda ya jadi biasanya muncul ketika praktek iya jadi ketika praktek itu kita kita tahu dungkwan itu biasanya paling berat itu adalah di pundak sini pada waktu masuk di leher ini adalah paling sulit ya jadi titik terberat itu jadi setelah pundak kita merasa mikul beban berat itu kita tembus ke leher itu biasanya titik paling berat tapi begitu kita naik di ubun-ubun itu kita terasa plong nah itulah dungkwan itu kita begitu merasa plong kadang merasa rambut berdiri ada yang merasa di kuyur air ada yang merasa apa itulah dungkwan itu nah itu yang sensasi yang kayaknya perlu mengalami itu mereka makanya saya mengajarkan banyak terakhir ini yang mereka ikut online dianggap dengan gurunya sudah dungkwan saya bilang kamu ikut berapa? lima hari prosesnya dimana? dia baru di tahap ketiga baru di anu huing di bawah di umpet-umpet tadi itu sudah dianggap anu sensasinya dungkwan itu belum jadi proses dungkwan itu kebanyakan di hari ke pengalaman itu paling cepat di hari ke-10 sampai hari ke-12 kurang lebih seperti itu itu pun kalau setiap hari 5 jam tadi sekitar 5 jam jumlah 60 jamnya itu Pak ya? iya betul oke nah kalau orang itu kan tadi ada titik-titik 4, 5, 6 kalau orang kayak bisa nggak orang balik lagi ke titik yang jadi kayak mundur gitu Pak sensasinya apa yang dirasakan? selama ini kalau saya mengalami nggak pernah seperti itu jalan terus Pak jadi kalau energi kita sudah plong itu biasanya tiap orang berbeda ya? kalau dia tersumbat di titik yang pertama atau kedua dia akan lebih lambat dari yang lainnya jadi dia akan sensasi merasa perih, sakit, segala macam di situ itu adalah mungkin siarafnya ada yang tersumbat jadi di sini sama teorinya itu dengan awamurni itu melancarkan pembuluh darah sama siaraf jadi selama siaraf kita ada yang bekas operasi terpotong ada pembuluh darah yang terpotong itu biasanya menghambat untuk proses menyatukan meridian rendandu tadi tapi sirkulasnya akan bergerak ke arah yang itu oke Pak untuk orang-orang tertentu waktu mencapai energi tungkuan apakah orang tersebut bisa melihat penampakan-penampakan? seperti kayak Indra ke-6 oh enggak ada Pak enggak ya ini beda antara meditasi mencari kesaksian sama meditasi untuk kesehatan beda jadi ini betul-betul pengajaran ini untuk kesehatan Pak saya jadi ingat mengenai Li Xiaobo? mengenai? Li Xiaobo Li Xiaobo Profesor dokter-dokter Li Xiaobo Li Xiaobo ini berarti seorang dokter ya Pak? dokter ya dokter dan kalau Nobelnya itu Nobel kesehatan ya? Nobel itu Nobel kesehatan jadi mereka dia diakui dari pemerintah China dia sebagai yayasan yang resmi sebagai pusaka budaya China kenapa? keluarga Li Xiaobo resmi jadi yayasan di Indonesia ini adalah resmi di bawah yayasan yang ada di China ya ini kalau kayaknya di Eko Enzim kan ada tuh Enzim Bakti Pak Lenming tahu itu ya di bawah Enzim Bakti dokter Jun gitu ya tapi ya selain itu ada Eko Enzim macam-macam termasuk saya Eko Enzim nasional, Eko Enzim musata, Eko Enzim Bakti wah banyak kurang lebih seperti itu dengan alirannya masing-masing pakai gula merah pakai molasa pakai gula pasir sama-sama Eko Enzim ya alirannya banyak ini sama juga sama-sama Senci pun ya masuk dari mana lalu bukan ya memang gini Pak saya pelajari ini ada yang berbeda karena saya lihat di Youtube juga mereka ada yang masuk dari Australia jadi pelajarnya orang Indonesia ini kan pinter di mana-mana ada yang masuk dari Singapur ada yang masuk dari Malaysia ada yang masuk dari Australia otomatis berbeda jadi mereka Indonesia yang Australia itu betul dari Li Xiaobo atau pengajaran yang lain itu yang dari Malaysia juga itu masuk di Indonesia ini bercampur Pak oh ya kan emang bercampur dengan bercampur dengan yang lainnya seperti dengan karate itu Pak ada karate do, ada kuku sinke, ada silat, ada macam-macam undur, macam-macam itu ya emang makanya kalau saya menyebutnya udah emang olah nafas bukan meditasi olah nafas Wim Hof, olah nafas Jon Kabat-Sin gitu ya jadi saya menyebut kecuali yang versi Jon Kabat-Sin yang saya rubah itu kan yang bukan rubah sebenarnya kayak citra diri nah itu kemasan saya tapi yang Jon Kabat-Sin ya kita sebut supaya kalau orang ngecek gitu oh iya bener bahkan saya sering banget tuh kalau saya tuh ngajar memang kalau ngajar Jon Kabat-Sin ya potongan videonya Jon Kabat-Sin saya tunjukin Bim Hof ya analisanya tunjukin saya berani ini Pak menamakan jenji Indonesia orang lain yang mengadakan kanu berani ngajar itu dia mengalami satu kali Pak kalau saya pengajaran ini mengalami berkali-kali jadi saya dimana di Surabaya saya ikuti saya berpuluh-puluh kali saya sampai nggak bisa dihitung ya jadi saya mendengarkan ajarannya Master Josisi ini berkali-kali saya juga mengalami berkali-kali ini Pak di Surabaya Bapak alamatnya dimana Pak bisa disebut nanti di WA Group juga mungkin saya bisa posting tapi kalau mau disebut dulu di Surabaya dimana saya di Taman Intanginden Pak cuman kalau Yayasan Cedjir yang resmi dulu di pasar besar ya temannya Bu Indri yang pernah saya bangun waktu itu dibindahkan di Penghela Penghela akhirnya nggak ketempatan sekarang kalau kita berlatih itu di rumah mereka di kawasan Citralen itu kurang lebih seperti itu selamat malam Pak bagaimana ciri-ciri setelah Dungkwan oh tadi sudah dijawab ya saya bacain yang belum dijawab oke ini malah ada yang dapat penjelasin jadi sadar bahwa selama ini ternyata jamnya kurang oke Surabaya dimana tadi sudah nanti kita akan akan post di WA Group ya yang kontak dari Pak Yohanes karena Pak Yohanes nggak di semua WA Group tapi nanti saya akan post yang membutuhkan informasi ya termasuk mungkin jaringan nah Pak kalau dalam jaringan yang Bapak kenal ya apakah di tiap di Indonesia ini ada di kota dimana saja Pak misalnya Jakarta Semarang yang Bapak tahu jaringannya supaya nanti kalau misalnya kita bisa selama ini yang resmi adalah di Sunter ya di Sunter itu kebetulan ada sampai sekarang ada empat Anu keluarga Utomo di sana ya ketahu saya Pak Teo, Pak Darmoyo Utomo Bu Indri sendiri yang dulu motor di Surabaya sekarang di Sunter Pak Satrio baru meninggal yang satunya ini yang saya kenal Koko Anjin ini yang belajar TCM itu itu biasanya jarang ke Surabaya jadi empat bersaudara ini masih di Sunter hanya yang satu di Gading Serpong di Bumi Serpong itu Pak Priya Utomo yang Anu bintang 1 angkatan laut itu kalau kota-kota kayak Bandung, Semarang? Bandung, Semarang setahu saya nggak ada jadi sekarang ini yang resmi itu ada di Surabaya sama Jakarta mereka itu adanya F2, F3 tadi jadi muridnya murid anak cucu ya anak cucunya itu yang mendirikan tadi itu yang di kota-kota itu jadi yang selama saya ngikuti di Surabaya Surabaya Malang Kediri sama Telung Agung saya ngikuti ke sana sama dari yang kita jangkau tengah waktu itu di Magelang Magelang waktu itu pengajaran dari Surabaya jadi kalau pertanyaan-pertanyaan dari Manado dari Malang dari kota-kota lain ya nanti mungkin akan ketemunya adalah anak cucunya para murid yang sudah belajar mereka mengajarkan lagi kayak saya pun juga saya pernah bilang ya saya di olah nafas juga belum lama karena saya pengen sembuh dari diabet dan saya tanya sama Pak Sugeng jadi saya itu diajari serial Jon Kabat itu sama Pak Sugeng Ketua dari Yayasan Upakara Bakti ini campur cerita juga belok sedikit dari Senci jadi Pak Sugeng Waluyo ini memang kenal dengan saya itu saya kenal beliau di Ekoensim ada sama-sama penggiat di Ekoensim dan dalam arti juga teman-teman mengenal saya di Ekoensim ini maunya yang juga tidak melebih-lebihkan Ekoensim atau mendewakan Ekoensim tapi saya pengen tahu ilmiahnya gimana maka Ekoensim saya bawa ke lab IPB sampai ke lab mikrobiologi untuk dia kan pengujian-pengujian pakai dapat surat dokumennya dan dokumen itu sampai ke Pak Yusuf Kala sehingga akhirnya Pak Arifin Direktur PMI Pak Yusuf Marsono Jenderal Perniwani bisa memberikan dapat legalitas dari Pak Yusuf Kala dan pemerintah boleh menggunakan Ekoensim untuk spraying karena memang ilmiah, legalitas, logika itu penting nah dari situlah dengan Pak Sugeng Pak Luyo saya bersahabat terus Pak Sugeng namarin Pak mau ikut nggak? gitu nih meditasi wah saya agak anti sebenernya nggak mau saya bilang gitu kalau olah nafas emang udah inform ya ini kayak olah nafas juga Pak coba ini beda gitu saya belajar Pak Sugeng Maluyo ini certified dari Jon Kabatsin dan saya minta izin sama Pak Maluyo, Pak Sugeng Pak boleh nggak saya mengajarkan lagi? boleh, syaratnya satu gurunya harus disebut dan bukan dia kan dia juga murid harus nyebut Jon Kabatsin jadi saya sudah minta izin beliau boleh Pak, malah kalau disebarkan bagus gitu sebarkan apa yang didapat gitu ceritanya ini ya jadi sebenernya saya juga cucu ini kombinasi sama Bim Hof gitu makanya kalau ikut saya dapatnya gaduh-gaduh tapi saya nggak ngajarin senci saya nggak belajar makanya ya panggil Pak Yohannes supaya terus terang kan tadi saya bilang Pak Yohannes ya saya dengan meditasi ini ada kayak pola pikir yang udah terbangun bertahun-tahun di gereja karismatik itu sesat ini setan gitu loh jadi saya istilahnya itu bukan mengajarkan gitu ya bahkan dia pengen hanya supaya Pak Yohannes menjelaskan dan kita ini kan di pola hidup sehat ini kan lintas agama jadi ketika kamu sudah mendapat penjelasan ini kan kayak kalau saya belajar di sekolah teologi itu kan saya belajar perbandingan agama ya waktu saya belajar Islam ya sama Pak Ustadz belajar Buddha sama orang Buddha setelah itu saya ambil keputusan untuk pilih yang mana nah sama juga saya membawakan pola hidup sehat ini emang kita lintas agama bahkan lintas aliran gitu ya gimana diet-diabet aja ada beda dokter beda aliran gitu ya sama juga dengan olah nafas nah temen-temen nanti silahkan memilih sendiri gitu ya nah kalau pendapat saya saya tidak akan kemukakan di forum ini gitu ya tapi saya kan ada forum yang lain yang emang misalnya itu satu aliran dengan saya disitulah saya akan berbicara gitu ya tapi disini hari ini kita dapat penjelasan yang makin-makin jelas ya dari Pak Yohanes ceritanya sensi masuk bahkan asalnya seorang profesor seorang dokter yayasan resmi negara itu kan dapat tambahan informasi oke kita lanjutkan lagi Pak Yohanes kalau energinya terputus setengah jalan sebelum mencapai tumpuan artinya gagal apa bisa merusak kesehatan sama sekali tidak jadi kalau kalau di pengajaran kita yang berseri tadi biasanya banyak yang gagal Pak jadi satu angkatannya nggak berhasil itu karena tunji selama ini kan berbayar Pak ya ini yang saya sekarang ini mau saya perjuangkan kebetulan di Jawa Timur kan saya mau ditunjuk dengan surat resmi tapi saya selama ini masih saya bilang saya sekarang kondisi saya saya tidak mampu jadi pekerjaan kontraktor ini sekarang kan lagi lagi down Pak ya jadi raka disulit-sulitnya ya jadi seperti yang tadi terputus itu biasanya boleh mengikuti kelas yang berikutnya untuk nyambung jadi kalau 14 hari pengajaran selesai dia belum dungkuan itu sangat banyak yang seperti itu karena satu hari kan tadi sampai butuh waktu 60 jam nah boleh nggak misalnya satu harinya 2 jam jadi 30 hari gitu? mungkin bisa jadi nanti proses itu kita akan mengalami sendiri Pak jadi dungkuan ini saya tadi ngomong kan bisa 10 hari bisa 1 bulan jadi tergantung kondisinya masing-masing jadi 14 hari harus dungkuan itu nggak jadi ada yang telat jadi ada yang ikut 2 pengajaran jadi 2 kali 14 hari ada yang ikut 3 pengajaran baru dungkuan selama ini yang saya alami seperti itu tidak semua yang ikut itu lulus itu tidak seperti itu soalnya kan menyediakan waktu 1 hari 4 jam 5 jam itu kan nggak semua orang bisa ya Pak ya? ya jadi saya tadi sudah utarakan kalau pertama Pak 5 menit 10 menit saja kita hening itu setengah mati Pak mau 20 menit orang nggak tahan kalau kita belum mencapai titik meditasi ya titik hening ya tapi kalau kita sudah mencapai titik hening kita mau 50 menit mau 1 jam terasa sebentar itu misalnya ketagihan ya ya kalau misalnya ketagihan oke Pak kalau misalnya berhasil mencapai dungkuan lalu apakah kemudian di tubuh muncul sensasi sakit apakah kita boleh mengarahkan qi atau energi ke tubuh yang sakit tersebut? kalau di ajaran jenci itu tidak dibenarkan jadi ini kita istilahnya generalnya aku puntur itu adalah di otak otak itu nanti akan memerintahkan sendiri ke titik-titik yang kurang kurang benar jadi sensasi itu tidak dicari tidak dirasakan di ujung kaki di ujung rambut atau di ujung tangan tapi dia akan berjalan sendiri ke arah sana nggak usah di arahkan kita membayangkan energinya mengarah ke penyudara yang kena kanker nggak usah nggak usah itu kalau di sini itu itu nanti jadi itu Pak balonisasi jadi kayalan jadi ini Pak lain anu tujuannya lain Pak jadi kita bukan mengalami tapi kita kita membayangkan membayangkan itu beda Pak kalau di jenci betul-betul kita mengalami apakah kalau setelah tungkuan lalu bisa lanjut ke pengalaman makrokosmik nah makrokosmik sendiri sebenarnya pengalaman apa yang bisa dijelasin rincinya itu kira-kira apa sih yang dimaksud pengalaman apa ya Pak ini kalau makrokosmik yang saya tangkap di sini kira-kira setelah dungkuan dia turun ke sini itu adalah titik hening kalau kita menampai titik hening itu di sana itu banyak sekali pengalaman yang macam-macam jadi ada orang yang cerita mereka mengalami di taman yang indah ada yang merasa dingin ada yang merasa sejuk ada yang merasa macam-macam tadi nah itu itu pengalaman orang-orang yang meditasi itu tapi itu bukan berarti mengosongkan pemikiran Pak ya itu mereka masih sadar ya mereka mengalami jadi saya juga mengalami ketenangan mengalami apa itu seperti yang Pak Ajarut pelajaran tiap hari saya mengikuti tapi saya enggak enggak ketenangan batin enggak seperti yang itu tapi saya ketenangan batin yang saya tangkap itu yang saya alami jadi saya mengalami jadi bukan saya membayangkan itu itu bedanya seperti itu Pak tiap pelajaran ini oke ya tungguan oke ini Pak udah kejawab ya Pak kalau di Yayasan Censi yang resmi sekarang katanya hanya 5 hari dengan metode Zoom Training apakah ini benar bukan 14 hari yang tahun 60 jam ya itu tadi haliran anak cucu Pak ya ini yang Anu saya bicarakan itu bukan enggak resmi Pak itu pengajarnya itu sebetulnya orang yang senior jadi saya sebut nama ya Bu Ambar itu biasanya itu tapi terus terang saya bersama tim saya Pak Prio sama Pak Damoyo dari keluarga Utomo sebetulnya kita tidak membenarkan itu jadi mereka mengejar target mulai dari 10 hari dikejarkan 5 hari makanya tadi saya cerita banyak murid itu yang lari ke tempat kita ada yang ke tempat saya ini banyak sekali ada yang ke Pak Damoyo itu akhirnya dituruskan kembali jadi kalau 5 hari Dungkwan ini rasanya enggak mungkin enggak mungkin kalau 5 hari itu masih di tahap ketiga masih di umpet-umpet itu biasanya kita biasanya di dada ini 2-3 hari ya kita di tahap ke dada ke siat yang jenadi itu biasanya membutuhkan waktu 5-6 hari 5 hari itu baru di tahap situ Pak enggak mungkin kalau dia sudah sampai di Dungkwan itu ajaran yang ditunji sendiri enggak pernah ada gitu loh paling bisa dianus 50 jam bisa oke ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau gabung jadi satu aja nah sekarang aplikasinya untuk penyakit-penyakit tertentu apakah ada ada teknik trik atau ya senci ini senci mau buat kanker buat minyum buat autoimun buat benjolan di leher ya ini yang dilakukan sama ya Pak ya sama jadi seperti saya Anu tadi pengajaran ini adalah menyatukan Ren dan Du jadi kita sampai di kita bilang jenderalnya meridian jenderalnya akupuntur di otak otak ini akan memerintahkan ke jaringan mana yang kita butuhkan jadi tidak ada jadi saya jenji untuk diabetes jenji untuk kanker untuk ini enggak ada jadi ya ini ajarannya seperti itu tapi kenyataannya ajaran ini menyembuhkan berbagai penyakit itu tadi ya sebenarnya juga sama sih olah nafas juga begitu ya Wim Hof ya Wim Hof tapi memang kadang-kadang kalau ketika saya membandingkan gitu kan misalnya Wim Hof lalu dengan John Kabat Sin malah di John Kabat Sin enggak pernah disebut namanya alkali cek PH enggak dibahas gitu ya yang dibahasnya saraf gitu ketenangan batin jiwa kan emang beda-beda fondasi tapi ya nanti teman-teman kan bisa membandingkan dalam arti bisa belajar gitu ya lalu nanti ya mengambil mana yang kira-kira yakin akan dijalankan ya ini Pak Jarod saya sangat berterima kasih sama Pak Jarod ya saya memang senang belajar macam-macam Pak ya saya ikut cengci guru saya cuman lakukan aja pokoklah Anda akan mengalami ya saya tahu saturasi darah saya tahu PH darah naik gula darah bisa ini terang-terangan dari pengajarannya Pak Jarod cengci enggak ada itu jadi teori-teori macam-macam tadi dengan olah nafas tari nafas, tahan nafas segala enggak ada tapi saya tetap terbuka makanya saya tadi saya ikut longfitologi ikut ini tapi saya terima ilmu itu saya saring sendiri silahnya seperti itu ya kayak kadang-kadang juga dengan senci yang sama tapi ketika mendapat pembelajaran itu oh ternyata dengan senci ini juga ketika energinya mengalir saat terus saya naik mungkin selama ini enggak dicek aja kita dapat tambahan penjelasan sebenarnya yang meyakinkan apa yang sudah dilakukan ya kan gitu kan malah jadi jangan yakin apa yang dilakukan oh ini begini karena mendapat penjelasan dari sisi yang berbeda jadi kalau teman-teman ya sekarang ini kita hidup di atau di komunitas yang ya enggak usah di pola hidup sehat pun akan berjumpa dengan aneka aliran dan ilmu ya ini teman-teman akhirnya akan mengambil sebuah keputusan sendiri untuk mana yang yakin dilakukan yakin dilakukan kalau bicara kesembuhan yang dicari kan emang orang sakit kan kesembuhan Anda masuk ke YouTube ketik Wim Hof testimoni udah kanker sembuh, autoimun sembuh, sklerosis sembuh ya banyak banget gitu ya itu enggak pakai John Kabat-Zinn tuh tapi kalau John Kabat-Zinn memang dia lebih banyak karena di Amerika itu banyak sakit itu awalnya dari stres maka ketika sakit yang berhubungan dengan ketidaksembangan hormonal dari stres ini larinya kemana nah dia seperti itu sekarang tinggal teman-teman kan mendapat aneka banyak ilmu itu nanti pasti menurut saya sampai pada sebuah pemahaman untuk bisa melakukan sesuatu itu dengan yakin yakin konsisten ya akhirnya ujung-ujungnya ya kita dapat dapat kesehatan ya dapat kesembuhan oke terus apa harus duduk dan menutup mata selama 4 jam sensi tidak jadi 4 jam per hari itu bisa dicicil misalnya pagi 1 jam siang 1 jam malam 2 jam pokok prinsipnya kita menghimpun energi tapi selama 1 jam itu duduk ya Pak ya duduk enggak berbaring enggak ya enggak Pak oke jadi satu posisi aja duduk udah iya enggak kayak bodi scan gitu bisa tiduran iya atau bimbang bisa di sofa kayak pantal boleh perutnya naik wuuu ya pagi bingung makanya Pak kalau kita berlatih cenci kita tidak mencapai titik hening titik meditasi tadi itu rasanya sulit jadi pengalaman saya itu mutlak jadi saya pernah ngomong di Pak Gunggung dulu anu ya memang dulu enggak dijelaskan aliran teta itu diukur di gelombang berapa ya tapi itu titik-titik meditasi itu mesti tercapai jadi kalau di sini itu titik-titik itu kalau kita merasa damai itu kita meditasi 50 menit itu terasa sebentar malah kita bedanya kalau berlatih bersama kayak ada alarm kayak orang digugas bangun tidur itu kurang lebih seperti itu tapi memang kadang-kadang hidup zaman sekarang ini nyari waktu 50 menit nganggur di blok harusnya blok waktu agenda oke solo nggak ada karena tadi disebutkan ya kalau ya ada tapi yang berarti dari anak cucu yang sudah lulus lalu buka kelas sendiri ya yang penting teman-teman lihat aja sebenarnya ya maksudnya ya kalau terus sembuh ya memang kan istilahnya tuh ya bukan resmi nggak resmi ya maksudnya yang lebih asal atau lebih senior nanti diceritain bagaimana senci masuk Indonesia maksudnya kita bisa melihat aneka macam aliran yang berkembang gitu ya bahkan saya pun juga sebenarnya kan ngombinasiin tuh ping-pong sama John Kabat-Zinn John Kabat-Zinnnya udah nggak kalau saya yang saya ajarkan sudah nggak murni tuh yang bagian saya nggak setuju saya buang yang nggak setuju yang kemana bahkan yang mulai masuk arah meditasi jadi jujur ya bang saya itu orang nggak suka dengan kata meditasi jadi yang mengarah-mengarah ke situ malah tak buangin gitu jadi ya itulah namanya orang itu kan kalau nggak yakin kan dilakukan juga bercuma gitu ya tapi kalau teman-teman yakin ya silahkan kan kita ini kan berbagi ya dan apalagi banyak testimoni yang sembuh juga dan teman-teman saya tahu namanya pola hidup sehat ini kan namanya pola hidup sehat tapi kumpulannya orang sakit tapi nanti akan jadi sehat gitu kan ya kalau saya udah sehat ya dengan berbagai cara dan alirannya masing-masing ya oke malah masih ada lagi Pak maaf tempat saya Pak Medan nggak ada tadi hanya kasih tahu Surabaya dan Jakarta Sunter kalau yang bicara masih isilahnya dari langsung China yang dibawa ke warga Pak Utomo disampai di level 1 ya Surabaya dan Sunter ya oke terus Pak apakah energi ini bertentangan dengan iman Kristen Protestan ya nanti saya akan bahas di grup khusus Kristen ya untuk mana yang bertentangan mana yang tidak yang saya tahu saya tidak Pak karena saya juga aktivis di meditasi Kristiani ya itu disana adalah Kristen Protestan Ortodok tapi memang yang membawa di Indonesia itu adalah orang Katolik ya jadi meditasi Kristiani itu sama jadi kita itu meditasi kita nggak boleh meminta apa-apa tapi itu adalah buah-buah roh jadi kita akan mengalami itu itu yang ada di meditasi Kristiani nggak ada mantra-nya nggak ada nggak ada Pak ya adanya ya itu Maranatha itu cuma menghindari pelanturan Pak jadi supaya nggak ngelampun kanan-kiri boleh Maranatha, boleh Tuhan datang lah, boleh apa itu ada menghindari pelanturan Pak untuk belajar meditasi awal itu yang 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 ditakuti sama ya baik Islam atau Kristen kan yang adalah yang ada mantra-nya itu makanya kalau saya di wala nafas kan ngajarinya udah pakai setel lagu rohani aja yang Islam pakai setel lagu Islam aja untuk fokus gitu ya Oke kalau sampai nanti bisa tanpa lagu tanpa apa-apa Oke ya kita lanjutkan lagi kalau masih ada pertanyaan saya baca lagi kebanyakan dimana dimananya nanti mungkin di WA Group atau Pak Yohanes bisa ngasih nomor kontak juga boleh di chat tapi nanti saya broadcast deh informasi yang perlu ya Apakah lidah ditekuk baru ditempelkan ke langit-langit atau udah ditempelkan ke langit-langit saja soal posisi lidah mungkin berarti lebih tepatnya mengenai posisi lidahnya Posisi lidah ditempelkan ke langit-langit jadi ditekuk ditaruh di langit-langit mulut ya ya ini kan lidah ya tekuk terus ditekuk ya ditekuk jadi itu fungsinya untuk mengalirkan energi Pak tapi kalau saya lihat pengajarannya Pak Jarut karena ini keluar toksin macam-macam itu jadi itu pengajaran tambahan yang saya terima itu jadi dengan ledah ditekuk dan liurnya keluar ada toksin macam-macam itu ya oke pantangan tadi kan cukup banyak ya Pak ya karena kalau sudah selesai 14 hari terus mau melanjutkan itu pantangan masih jalan nggak Pak? nggak berjalan itu hanya menghimpun sampai jungkuan aja sampai jungkuan aja Pak itu Pak pantangan terus jalan salah satunya nggak boleh hubungan suami istri cerai nanti ya soalnya kalau hubungan suami istri kan nguras energi Pak jadi kalau kita menghimpun energi energi yang dibuang untuk panis kita menghimpun lagi itu yang ajaran kita seperti itu oke makanya cepet aja 5 jam sehari sehari 2 jam sebulan 60 hari 2 bulan puasanya kelamaan oke jari tangan suka nyetrum pas pegang sesuatu apakah itu energi atau kalau kita biasanya ke toko pakaian pakai baju sutra ke toko-toko kain terus jgerung gitu kayak nyetrung gitu itu kalau kalau menurut saya nggak ada hubungannya sama energi yang kita himpun Pak biasanya energi itu kalau diajarkan di longfitologi yang pernah belajar ya sama dari teman-teman yang dari teman-teman tenci kita akan merasakan tangan kita ini hangat jadi biasanya kalau mereka yang sering berlatih ini seperti ada manitnya ya jadi yang paling terasa itu di rambut biasanya jadi rambut ini kadang kalau kita taruh di atas nggak nempel ini rambutnya terasa berdiri kalau tangan kita ditaruh di tangannya orang lain gini rambut kecil-kecil terasa berdiri seperti nyeri-nyeri ini seperti ada energinya ini biasanya orang sering berlatih energi seperti itu yang dialami ya kalau nyetrung itu biasanya ya ion positif ion negatif tuh banyak pakai gadget di bawah tiang listrik atau di kalau waktu SMA dulu nah waktu SMA atau SMP dulu ada penggaris yang digosok-gosok baru ada kertas naik nah itu itu apa namanya elektro elektrik statis ya itu bisa itu di tubuh kita bisa ada seperti itu kalau itu berupa ion positif maka kita itu nggak bagus malah ya supaya sehat bisa masuk ke YouTube coba ketik namanya grounding terapi itu kayak nenek moyang kita dulu ngajarin pagi-pagi bangun tidur suruh nginjek rumput basah embun ya kalau orang yang dekat sungai dekat sungai dekat pantai ya kita langsung nginjek sungai nginjek pantai parit itu pun langsung hilang itu semuanya ion positif kita hilang di grounding jadi kayak kalau listrik itu di kuning itu di charge apa di grounded itu namanya grounding terapi jadi sering-sering nyeker cari tanah yang basah itu ya nanti itu nyetrum nyetrum nyetrumnya hilang ya oke Pak latihan ini boleh dengan positif dijawab ya power bareng nggak kecuali kalau olah nafas meditasi hanya duduk saja satu posisi dari bawah ke belakang kok sepertinya sulit kalau turun gampang tapi waktu naik sulit sekali ini saya cukup teknis itu memang Pak biasanya kesulitannya di sana ya tapi kita tetap tekun rajin dan telaten ya jadi prinsipnya kita di siatang jien itu adalah pusat ya jadi orang bilang nafas perut itu kenyataannya di sana adalah pusat siatang jien kita pompa di sana memang waktu pindah ke belakang waktu di anu di istilahnya di boyok ini ya di anu di sini itu merasa berat sekali apalagi nanti di pundak memang kita nebus anu tandian yang belakang itu paling sulit memang tantangannya memang di sana Pak waktu merasakan kayak di boyok di pundak itu merasakannya pas lagi meditasi atau pas sehari-hari gini masih terasa berat oh enggak pas meditasi Pak pas titik-titik itu usaha untuk menembus titik-titik itu Pak kalau sehari-hari merasakan yaitu kalau enggak asam urat kolesterol atau frozen shoulder oke ini pas-pas ya ini mungkin saya jawab ini ada pertanyaan ini Pak menurunkan gula darah sama pas kastruk ya ini pengalaman saya saya dulu waktu saya lever saya juga gula darah saya diambang kolesterol saya diambang tapi pada waktu proses itu saya anu berlatih sama saya kontrol normal kontrol rutin akhirnya normal semua gula darah saya turun kolesterol kolesterol saya turun kalau struk ini saya banyak sekali yang tadi saya sudah cerita jadi mereka yang asalnya duduk di korsi roda langsung bisa jalan pakai tongkat-tongkatnya dibuang itu saya memang seringkali melihat keajaiban seperti itu 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 bukan berarti berhenti di sana sehat itu awal itu jadi proses mereka belum mereka anu apa di titik-titik yang terkena tadi mereka plong tapi belum berarti itu sembuh total gitu itu adalah proses awal itu seperti titik puspa 13 hari merasa biur itu nah itu proses awal penyembuhannya dia bukan bersih dari kankernya bukan ya Pak itu tadi kan ada titik-titik banyak dari depan motor ke belakang lalu satu hari empat jam dalam empat jam itu motor satu putaran atau satu hari satu hari itu mungkin baru sampai titik dua titik tiga gitu ya itu berangsur-angsur turun sampai sampai hari ke-14 itu biasanya di atas Pak oke ini berarti pertanyaannya terjawab ya ada yang menanyakan empat jam itu bukan satu putaran empat belas hari itu mencapai satu putaran tung pentok paling harganya oke setelah mencapai tungkuan besoknya dalam satu hari bisa mendapatkan tungkuan atau harus diulang lagi selama 60 jam lagi kayak bikin dua ronde gitu oh enggak perlu kalau dia sudah anu terbuka otomatis terbuka terus itu jadi selama dia anu berlatih rutin kita maintenance itu energi itu akan terus sirkulasi kecuali kalau kita berhenti lama dia akan tersebut kembali nah kalau maintenance katakanlah begitu Pak Yohanes sehari berapa jam Pak sehari berapa kali saya biasanya minimal dua kali jadi pagi saya dulu jam 4 pagi saya selalu meditasi sampai teman-teman kalau berjalan-jalan sama saya heran setiap pagi saya mesti anu tapi sekarang saya ikut Pak Jarod jadi Pak Jarod ikut saya juga timer saya jalan saya istilahnya saya cari teman untuk meditasi bersama biasanya malam sebelum tidur saya lakukan tapi ya segedar maintenance mungkin setengah jam 20 menit cukup oke gimana waktu meditasi sensi ini apakah ada kalau bagaimana kalau ada imajinasi atau emosi-emosi tertentu seperti sedih senang ini itu terbawa anu Pak rasanya kalau sedih senang segala itu terbawa kita anu tadi membayangkan tadi loh sebetulnya kalau cenci itu biasanya kita mengalami jadi kalau selama ini kalau di titik hening titik tenang itu biasanya pengalaman seperti itu tidak akan terjadi karena yang kita alami biasanya kalau di titik hening itu adalah suatu ketenangan keheningan itu merasa damai seperti itu tapi kalau merasa sensasi yang sedih seperti anu itu rasanya kok jarang terjadi kalau dalam anu ya orang bermeditasi ya mungkin yang susah membedakan tuh antara saya ini merasakan atau saya membayangkan sangat beda Pak kalau membayangkan kita angan-angan ya membayangkan kedamaian ya kalau kita merasakan kita itu seperti di dari dalam iya dari kita memang mengalami Pak jadi mengalami ketenangan mengalami kedamaian itu anu jadi kita ini anu kalau di meditasi kristiani itu buah-buah roh ya jadi jangan jangan dicari tapi dia akan datang sendiri akan kita mengalami sendiri seperti itu kalau disensi apa ada metode kayak gitu Kak misalnya kayak duduk membayangkan di di puncak gunung di bawah pohon itu ada Pak jadi nggak ada membayangkan Pak ya nggak ada jadi cuman kita juga konsentrasi di titik siang-siang-siang tadi itu terus beranung nanti sensasi itu akan kita alami sendiri ya jadi betul-betul fokus menikmati oksigen menikmati nafas supaya nanti kalau muncul rasa itu dari dalam diri kita ya oke jadi sebenarnya kalau kalau yang maaf nih bagi yang bukan Kristen ya kalau bagi yang Kristen tuh saya membayangkannya ya ini malah kayak sebuah penyembahan ketemu Tuhan lalu dari dalam diri kita ya itulah yang keluar gitu keluar suka cita keluar damai dari dalam diri kita ya ya oke karena emang ya saya pernah ketemu ya ibu namanya Jacqueline Selose ya dia setelah kanker lalu kena autoimun gitu ya dia nggak olah nafas nggak meditasi tapi dalam istilah agama yaitu dia penyembahan masuk adilat Tuhan sampai dia merasakan Tuhan hadir merasakan yang namanya suka cita dan itu meluap dari dirinya dan sembuh total sembuh total dari kankernya dan dari autoimunnya dia mengalami kesembuhan nah kalau itu Pak seperti itu Pak jadi mengalami itu seperti itu Pak ya kalau di Kristen kan dia mengalami ini dia berkata mengalami Tuhan mengalami mucijat kalau disensi ini dia mengalami tungkuan lalu energi itu seperti mengalir dari dalam diri keluar ya dirinya sendiri oke nah oke mungkin saya mau kalau sekarang sebelum saya jawab apa jawab lain karena kebanyakan udah mulai sama pertanyaan-pertanyaannya ya kebanyakan nanya soal alamat ya atau Pak ini pertanyaan banyak sekali tapi ini kebanyakan ya hampir sama ya hampir semuanya menanyakan alamat atau Pak Jonas mau kasih nomor WA nya di chat boleh nomor saya karena ada di Pak Jarod di grup itu Pak atau nanti kalau nggak saya pos di grup ya Pak ya ya boleh sama saya di grup dimana Bapak nggak ada ya ya sama saya mau jelaskan ini Pak masalah permintaan Bapak sebetulnya kan bukan janji ya dulu ya saya memang kan ikut di kelompok komunitas kefir Indonesia ya jadi saya merasakan di kelompok itu Pak saya sebetulnya kelompok itu adalah praktisi semua jadi di Surabaya itu seperti Mbak Jarod Pak Selamet apa saya datangi semua sampai saya kenal Pak Aheri yang ketua Ungaran yang dari Jawa Tengah saya apalagi mengenai water kefir ya kebanyakan mereka itu praktisi lagi ya saya sambung sebagai penutup nih Pak bicara soal tadi kan kita mengumpulkan energi ya mengumpulkan energi dengan ambil nafas yang bahkan nafasnya kalau saya lihat tekniknya nggak malah diajarkan nafas biasa konsentrasi pada menikmati nafas tutup mata mengumpulkan energi pada titik-titik energi dalam tubuh dimana memang dalam tubuh ini terjadi sirkulasi energi nah saya mau bicara energinya kalau dalam senci itu konsep energinya itu apa atau dari mana Pak? itu istilahnya hawa murni Pak jadi di buku Kaisar Kuning itu itu adalah hawa murni jadi oksigen dalam darah itu akan oksigen dalam darah itu muncul energi Pak jadi tadi seperti saya utarakan tadi semua di pengajaran Cina itu adalah energi itu adalah di titik buang Pak jadi Bapak kalau belajar di Cina mulai sioli mulai segala macam itu kan semua ajaran itu kan kebanyakan tenaga dalam segala itu semuanya di titik buang Pak jadi di nafas buang itu energi yang luar biasa Pak berarti itu ya energi dari dalam tubuh kita sendiri ya Pak ya betul, itu kita himpun soalnya kan ada, ini saya membandingkan sedikit membandingkan dengan olah nafas lain misalnya kayak tutup mata lalu kita mengambil energi dari alam semesta bahwa alam semesta ini ada energinya bahwa energi itu kekal tapi kalau sensi ini sebenarnya malah pada tubuh sendiri tubuh kita itu menghasilkan energi ya berhenti di mana, berhenti di sini ya oke oke ya ya karena emang kan itu kan ya fondasi ya perlu ya soal energinya dia kan kalau belajar kalau kita berlatih Pak, kalau kita berlatih kita akan merasakan kok Pak jadi pertama kita membayangkan itu memang sulit kok kalau energi kita taruh di hulu hati itu gimana tapi kalau kita sudah merasakan memang di dada terasa panas, terasa ampuk, kita merasakan apalagi di titik aku puntur di bawah itu kita akan merasakan dendut-dendutnya nafas kita itu kita merasakan di siatangdien itu, di titik pusat ini nah itu yang titik untuk mencapai merasakan ini lho Pak yang kesulitan biasanya orang awam ya ya oke ini ada lagi pertanyaan nanti yang lain kan cukup soal informasi saya post di grup oke satu lagi kalau gitu dah terakhir ini ya supaya lebih detail lagi ditanyakan lagi nih pantangan makan Pak apa yang dipantang Pak? untuk pantangan makan di cincin nggak ada sama sekali Pak jadi ajaran masalah pola makan itu hanya di 14 hari pertama aja selama 14 hari itu apa yang dipantang Pak? makanan apa Pak? anu, hewan berkaki empat jadi daging merah ayam masih boleh ayam sama itik sama ikan boleh Pak oh hanya daging berkaki empat itu aja? iya oke masih gampang ya hewan berkaki empat katanya anu panas kan panas panas ketemu panas padahal di depan ini kita akan anu unsurnya anu apa dingin diren itu yang kita input pertama itu untuk menyampaikan yang panas di belakang jadi anu apa itu bertenangan oke ya oke terima kasih Pak Yohanes jadi teman-teman paling enggak malam ini kita mendapat gambaran ya dan penjelasan mengenai SMC dan dari sumbernya ya yang paling tidak ya sumber yang memang berkaitan langsung secara sejarah secara cerita ya bagaimana sensi masuk Indonesia lewat pribadi-pribadi tertentu yang disebut namanya tadi dan Pak Yohanes terlibat di situ jadi paling tidak kalau memberikan penjelasan ya ya kita bisa menerimanya sebagai penjelasan yang runut ya nah masalah teman-teman percaya apa tidak setuju apa tidak mau ikut apa tidak ya itu terserah teman-teman ya dan yang pasti misalnya loh kok ada perbedaan ya tadi saya bilang olah nafas sama meditasi ini dua ilmu yang berbeda ya dua ilmu yang berbeda tapi untuk sehat itu ya bisa pakai obat bisa pakai meditasi bisa pakai olah nafas bisa memperbaiki sama-sama memperbaiki sirkulasi aja kita bisa sebut sirkulasi energi bisa juga sirkulasi darah gitu ya bicara energi pun nanti kalau saya dalam sesi saya ya saya akan menjelaskan berhubungan dengan misalnya menghubungkan antara perasaan hormon dan energi gitu ya ya energi dalam arti hasil metabolisme memang memang nggak pasti akan berbeda banget kosa-kosa kata tapi sebenarnya akan ada link-linknya gitu ya nah latihan saya ini ya saya belajar-belajar lalu apa yang yang saya yakini bener ya itu yang saya ajarkan atau kadang gini saya belajarnya rumit banget gitu ya lalu saya sederhanakan bahasanya dengan bahasa sederhana yang harapan saya itu ya emak-emak 70 tahun pun ngerti gitu ya tapi sekali lagi meditasi berbeda dengan olah nafas ya karena meditasi ya meditasi fokus dan semuanya bisa berdampak pada kesehatan yang memang jelas kan udah dijawab dengan lugas ya misalnya mantra nggak ada doa nggak ada energi dari tubuh sendiri nah itu bagi saya hal-hal klu-klu yang penting gitu ya karena ketika kita di Indonesia dimana banyak agama yang menurut saya memang ya namanya agama ya agama itu kan sesuatu yang diakini dengan diakini sekali dan diakini bener berarti yang tidak sama dengan keyakinan ini kan jadi salah gitu nah untuk ngetahui itu salah atau bener yang paling bagus ya kita bertanya kepada yang bersangkutan kan gitu kan ya bukan katanya-katanya gitu ya jadi saya terus terang ini saya baru pertama kali denger yang dari sumber sensi ya sebelumnya saya ya cuma ngutip-ngutip aja bukan ngutip ya denger orang bilang begini bilang begini gitu ya atau malah cuma ikut sesi pun juga nggak penuh makanya saya nggak berani jawab kalau ditanya ya maka paling bagus ya kita hadirkan dengan demikian menjadi pembelajaran kita bersama ya oke terima kasih Pak Yohanes terima kasih teman-teman semuanya terima kasih jadi saya atas nama Yaya Senjenji terima kasih dikasih waktu sama Pak Jarod saya untuk meluruskan yang image yang biasanya saya dengar kok kurang sesuai menurut saya jadi saya luruskan isilahnya seperti itu terima kasih banyak sahabat-sahabat pola hidup sehat selamat malam selamat malam sampai jumpa besok pagi ya kalau yang ikut praktek bersama pagi ya selamat menikmati